Nah oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan Mas Santok Blitar dan Makgium Teman-teman ya Makgium lagi duduk-duduk di sebelah sini Wah iya gak ini mobil Nah Ini ceritanya Mas Santok mau lagi Jual kayu randu Alhamdulillah kayu randu ini ditawar Sama Bakul Dan akhirnya saya kasihkan Kayu randu Daripada kering Cuman kering disitu teman-teman Selaku-lakunya Tadi saya jual Itu sudah mau dinaikkan Cuman disana masih ada mobil Truck Itu masih bisa atrap Mundur Masih mundur Dan nanti mau menaikkan yang sebelah sini Karena disana masih mau menaikkan Jadi Mobil yang disebelah sini Masih nungguin Itu nanti yang disana maju Dan disini keluar Itu mobilnya Karena disana masih agak lama Karena disana masih mau menaikkan Kayunya ada berapa potong Ada tiga lah Kalau gak salah Cuman tiga potong Cuman karena orangnya terbatas Jadi ya Mungkin agak berat Lagi jari rumpet Lagi jari rumpet Lagi jari rumpet Kebenemak geludak Kayak usah Kisah sana sore itu seperti ini Dari siang tadi itu agak mendung-mendung Ya Cuma ada sedikit-sedikit mendung Cuma gak panas Gak hujan Ya panasnya ada sih Baga hujan Tanahnya sudah kering lagi ini kayu yang saya potongkan berapa ya sudah ada hampir 2 bulan yang lalu ada hampir 2 bulan sudah ada itu saya potongkan disini tadi ada yang beli kayu randunya Alhamdulillah meskipun tidak seberapa tapi bisa buat tambah-tambah uang belanja teman-teman nah tuh mobilnya sana sudah keluar terus yang disini nanti mundur lagi karena masih mau menaikkan yang disebelah sini teman-teman saya cukup disini saja tidak kesana mungkin berapa selamat menikmati Tuh, diangkut Halo, hampir si lo Dari awu Oke, mulai diangkut dan angkut Gawin Tuh, diangkut Masuk Loss 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 selamat menikmati sempet gatel nyepet kayu nah itu sudah selesai sudah dipilih teman-teman ya dipilih yang laku-laku saja karena masih tanggung-tanggung dan kecil jadi tidak masuk di papan jadi tidak laku tidak payu pindah tadi habis dari sana disitu disana lagi menikmati suara suasana sore dan sore hari ini itu laut lautnya itu kelihatan teman-teman ya mungkin di kamera sedikit-sedikit kelihatan kelihatan ya mungkin ya ini yang kita mitam ini adalah laut itu sudah berjalan lagi tak nginceng pelam dan nginceng pelam setuai pokorong oh belum itu tinggal tidak tahu tinggal berapa ya satu dua kalau kemarin itu ada dua cuma enggak tahu oke kita pastel terus dulu baru kali ini itu waih tua tapi biar matang dulu di pohon pokok rumpulan pokok pas sana sore ini ada lagi juga yang disini teman-teman itu disitu ada berapa cuma ada beberapa potong aja disitu karena yang randu dari sini ya sayang juga kan kalau cuman busuk disitu ya sedih sedikit proses penaikan ayur randu suasana pas sore jadi pas uju ayo garing kayu sawo kayu sawo oke teman-teman ya segitu aja dulu mungkin vlog saya sore hari ini terima kasih banyak dan sudah sempat mendukung mahasanto dan makgium dan teman-teman semua selalu keadaan satu alfiyat disini setelah berancar selalu keadaan di perbedaan apa segala rusaknya amin amin ya rohbala amin akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya tak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati